Nahkoda perahu yang ditumpangi wakil wali kota Jambi tewas tenggelam saat pagelaran ekspedisi Sukai Batanghari di Danau Sipin, kota Jambi. Korban tenggelam saat mencoba memperbaiki baling-baling kapal yang tersangkut saat kapal kandas di danau usai melakukan kegiatan tebar benih ikan. Korban yang bernama Selamet Riyadi tewas tenggelam saat mencoba memperbaiki baling-baling perahu yang tersangkut saat kandas di Danau Sipin. Saat kejadian, perahu yang dibawa korban sedang mengangkut wakil wali kota Jambi Maulana, pejabat dari Kementerian Pendidikan serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi. Menurut Raden Hasanuddin, salah seorang saksi, saat kejadian korban mencoba memperbaiki baling-baling kapal yang tersangkut. Namun setelah menyelam, korban yang belakangan diketahui bernama Selamet Riyadi justru tidak kembali muncul ke permukaan. Berapa lama di jelaskan nggak keluar? Berapa lama di jelaskan nggak keluar? Tidak tinggi-tinggi. Tidak tinggi-tinggi. Posisi pas ditangkap, dia lagi dimana? Dia ke timpun tanah, kelumpur ya pak? Berarti itu setelah evakuasi itu pak ya? Rombongan. Korban dibawa ke Rumah Sakit Raden Matahir untuk mendapat pertolongan. Namun sayang nyawa korban tidak tertolong. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana selamat setelah berhasil dievakuasi dari perahu kandas. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana selamat setelah berhasil dievakuasi dari perahu kandas. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana selamat setelah berhasil dievakuasi dari perahu kandas.